Intro Kementerian Agama Kota Batam Kepulauan Riau menggelar kegiatan Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama yang berpusat di alun-alun Engkuputri Batam Center. Kegiatan yang masih dalam rangkaian perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-73 ini diikuti oleh sekitar 8.000 peserta dan dilepas oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Erizal Abdullah mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hubungan baik sesama masyarakat antar umat beragama. Kebersamaan umat menjadi dasar yang sangat penting bagi masyarakat agar tetap terjaga kerukunan, apalagi menjelang pesta demokrasi di bulan April 2019 mendatang. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan kerukunan masyarakat di Kota Batam selama ini telah berjalan dengan sangat baik dan untuk itu semua pihak diharapkan agar tetap mempertahankan dan menjaganya. Masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki keragaman sangat mengerlukan toleransi sehingga harmonisasi hubungan antar masyarakat dapat tercapai. Tetap saling menghormati, saling menghargai, itulah yang kerukunan itu. Dan di sini kita lihat sendiri pembahuran itu semua. Ada dari enam agama ikut bergabung, ikut jalan sehat bersama dan semua duduk bersama dalam keadaan berpundang ramai, berjalan bersama. Dan kita bersyukur pemerintah daerah juga hadir di sini. Ada gubernur, ada wakil wali kota, kemudian ada DPD RI, ada juga pejabat-pejabat yang lain, anggota ada ketua DPRD. Ini salah satu yang ditarapkan dari tri kerukunan beragama tersebut terwujud. Ada kerukunan internet, orang peragama dengan mereka mengirimkan perwakilan-perwakilan dari orang peragama yang ditambah internet mereka juga ada kompak. Kemudian antar. kemudian antar, orang perjalanan bergabung, 亮 esam, orang perjalanan kemudian orang perjalanan. Betul di sini, orang perjalanan kemudian orang perjalanan. Mereka tahu yang akan berjalanjakan untuk menjumpai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!